Oke, kali ini saya dan Kak Nigel, kita akan melakukan teknik hipnoterapi. Jadi Kak Nigel ini punya fobia, fobia ini apa Kak? Takut sama ular. Takut sama ular, Kak Nigel. Nah ini, kalau hapusannya ini nih. Jadi kalau kamera mau di dekat ini? Nah ini udah, kayak ini ya. Oke, jadi sebetulnya fobia-fobia seperti itu kan bagus, cuman kalau misalnya itu mengganggu, kan perlu kita bilangkan. Caranya seperti ini, kalau menggunakan hipnoterapi. Jadi tidak perlu kita menghipnotis sampai dalam itu tidak perlu. Kalau untuk fobia itu biasanya cukup 5-10 menit. Kalau untuk fobia, karena fobia itu sifatnya lebih ringan. Beda dengan trauma. Kalau trauma kita ada beberapa tahapannya. Tapi kalau untuk fobia cukup seperti ini saja. Oke, Mga Nigel boleh tutup mata, Kak. Tutup mata. Tutup mata, oke. Relax ya, relax, relax, lemes semuanya. Mas semuanya. Oke, bagus ya. Oke, Pak Nigel. Sekarang benda apapun yang saya bawa, benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Anda, benda itu akan menjadi seperti ular. Oke ya. Jadi benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Anda, benda itu akan menjadi seperti ular. Dan ini wajar dalam pikiran Anda. Oke ya. Jadi setelah Anda buka mata Anda nanti, benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Anda, benda itu akan menjadi seperti ular. Apapun alasannya, tanpa alasan yang jelas, benda apapun yang saya bawa, dalam pikiran anda benda itu akan berubah menjadi seperti ular Sekarang satu, dua, tiga. Mbak Nika boleh buka mata saja. Boleh buka mata. Oke, silakan kalau tidak. Oke, sekarang gini. Sekarang gini, gini, gini. Saya hilangkan misalnya ini. Apa lagi mbak? Gini, gini santai. Gini, gini. Gini, gini. Sekarang sudah saya hilangkan. Mbak Nika mau sembuh nggak dari itu? Mau. Mau sembuh ya? Oke. Mbak Nika itu takut dengan ular. Ular itu takutnya karena apa? Geli. Gatel. Geli, gatel ya. Bukan karena dia mematikan atau apa, enggak ya. Tapi karena geli, takut ya. Jadi kalau misalnya lihat dari jauh gini pun takut? Enggak. Enggak. Itu printing lupa. Printing, mana juga. Lihat, ini kamera printingnya yang mana. Oh iya. Oh iya. Jadi bulunya kayak gini. Oke. Jadi kalau lihat. Mbak Nika kalau lihat seperti ini. Nah ini. Ular kayak gini nih. Saya takut. Padahal ini cuma kembang. Ular mas. Hah? Ular. Ular ya? Gini. Gini, gini, gini. Oke. Siap gini. Sekarang saya hilangkan fobiannya gini mbak Nika. Mbak Nika boleh di sini sebentar. Saya gilang seperti ini nih. Oke. Siap. Siap, siap. Oke. Jadi gini mbak Nika. Mau dihilangkan ya. Sekarang gini. Mbak Nika. Mbak Nika itu binatang yang paling lucu itu binatang apa mbak Nika? Linci. Linci. Oke. Kenapa masih dikit-dikit kenapa mbak? Masih takut ya. Binatang yang paling lucu adalah binatang linci. Oke. Sekarang bayangkan mbak Nika. Mbak Nika itu kalau lihat ular. Kalau lihat ular. Itu kayak lihat linci gitu. Kalau lihat ular, kayak lihat linci gitu. Bisa dimengerti ya mbak Nika? Kalau lihat ular. Kayak lihat linci. Jadi misalnya lihat ular itu tidak apa-apa. Lucu gitu. Ihh. Iya. Lucu ini. Ihh. Ihh. Sakit. Aku mulai ini mas. Hah? Apa itu? Kelinci. Kelinci. Iya. Misalnya itu ular. Ini kelinci. Oh itu kelinci ya. Oke. Sekarang ini berubah menjadi ular. Bener. Udah berani bukan? Berani. Coba. Gak apa-apa kan? Biasa aja kan? Yes. Kalian kan? Udah gak takut kan? Serius. Coba ngomong kamera. Takut gak sama itu? Ya. Takut. Itu apa itu? Ulat. Ulat ya? Ulat. Sekarang gak takut. Oke. Jadi. Itulah. Ehh. Proses gimioterapi. Kalau misalnya. Fobia. Itu cukup. 5-10 menit. Karena. Fobia itu. Ibaratnya. Masih belum. Sampai dalam. Jadi. Kalau tadi Mbak Nika. Takut sekali dengan ular. Sekarang Mbak Nika. Sudah pegang ular. Gak apa-apa ya Mbak ya? Udah berani. chef. Itulah. Hipno terapi. Menggunakan Ulat. Udang武 pending ya. Nah Udang武 pending ya. Uuden King granting. Oke. Dan mudah-mudahan, tutorial. Hipno terapi dari saya. Bisa membantu teman-teman semua. Yang mempunyai fobia. Jadi apapun fobianya, dia memofobia ulat. Memofobia Kentan, memofobia Ayam. Memofobia Nasi Kotak, memofobia Rambutan. Pastikan orang yang akan another hipnoterapi. Dia menutup mata dan bisa membayangkan Bendanya yang Anda bawa itu seperti Bendanya yang ditakuti Apabila dia saat membuka mata Dia sudah berhasil melihat Bendanya yang Anda bawa dan dia ketakutan Itu tinggal kita merubahnya Jadi tinggal kita Memberitahu atau menanyakan kepada dia Apa sih binatang Atau benda yang paling biasayan Nah cobalah nanti untuk diganti Jadi saat takut dengan Misalnya saat takut dengan telah Saya tanya Senang dengan apa? Kelinci Nah saat melihat ulat Saat itu juga Anda seperti melihat kelinci Makanya sekarang jadi biasa saja Jadi intinya adalah Bagaimana cara kita bisa Mengolah kata-kata Membuat kata-kata yang ketakutannya klien Itu menjadi biasa Gitu ya Mbak Nika Sekarang tidak takut dengan ulat? Misalnya kalau saya milih ulat beneran bagaimana? Takut gak? Tidak apa-apa Itulah pengakuan dari Mbak Nika Bersama saya Pak Nidila Sikadar Pak Nika Sikadar Oke Sampai jumpa Oke Baiklah kalau teman-teman misalnya Mau terus mengikuti channel kami Jadi nanti akan ada update Tentang seputar hipnotis Seputar hipnoterapi Dan seputar Gendam yang akan Saya eksperimenkan dengan Kak Nika ya Jadi Nanti saya akan eksperimen terus Nanti bagaimana tentang Gendam jalanan terjadi Terus bagaimana tentang hipnoterapi Bagaimana tentang hipnotis Jadi ikuti semua perjalanan kami Jadi saya akan membuat tutorial-tutorial Dan disini saya membuatnya bukan untuk Bagaimana teman-teman supaya melakukan hipnotis Dan melakukan hipnotis Melakukan gendam Tapi bagaimana cara mengantisipasinya Kalau mau mengikuti channel kami Jangan lupa klik subscribe Dan klik loncengnya Biar mengikuti semua kegiatan kita Bersama saya Roni Dela Serna dan Kak Nika Rizka Sampai jumpa Terima kasih telah menonton